Kejadian bunuh diri yang berlaku oleh Gohara ini memang disebabkan oleh kemurungan Ada satu penyakit yang dipanggil penyakit takut ditolak orang Kalau ada penyakit itu, kalau ada penyakit itu cepat-cepat bertopak, cepat-cepat cari Tuhan, cepat-cepat kau jumpa kaunseling Selamat pagi, cegu Hei, pening kepala aku nih, kau tau kan mikrofon? Mikrofon benar aku mau bercara Dulu, Suki bunuh diri Kali ini, artis lagi bunuh diri Apa sebab bunuh diri ya? Coba pikir sikit, bunuh diri itu memang jalan penyelesaian kan? Jangan lupa butang subscribe, like, dan share Terus tonton video ini Ada orang bunuh diri Kita digemparkan dengan satu berita Ada artis Korea yang bunuh diri Mungkin ini kegemaran kamu, kesukaan kamu Nama dia si Gohara Gohara kan nama dia? Ah, iyalah Gohara dilaporkan telah mati dan telah meninggal dunia pada waktu pagi Ahad 24 November Kamarin Hari ini kita mau kupas sikit Kenapa dia bunuh diri? Tapi sebelum itu kita kenali dulu dia Orang bilang, kau tidak kenal, kau tidak cinta Lepas kau kenal, tergila-gila Gohara dilaporkan telah meninggal dunia berusia 28 tahun Dan dikhawatiri telah bunuh diri Persoalannya hari ini kenapa ramai artis bunuh diri? Sudah ada banyak duit, sudah ada banyak peminat, sudah ada banyak popularity Tapi tetap bunuh diri Jadi adakah kena bunuh diri sebab tekanan daripada keuangan saja yang belum bunuh diri? Kebanyakan artis ini diorang bunuh diri sebab Satu hal Tidak puas hati dengan kehidupan Dan selalu dihantui oleh perkara-perkara yang membuatkan mereka risau Haa, ada satu penyakit itu, nanti kamu cari sendiri Tapi sebelum itu kita teruskan Kenapa Gohara bunuh diri? Haa, dah kau jauh jenayah Tidaklah Perupanya pada bulan Ogos 2019 Si Hara ini atau si Gohara ini sudah pernah mau bunuh diri Mikrofon kau tahu? Sudah pernah mau bunuh diri? Astaga, bikin pening kepala Kenapa kau mau bunuh diri? Apa sebab kau mau bunuh diri ini? Ayah, muka cantik, talent, macam-macam lah semua talent dia ada Tapi tetap bunuh diri Kenapa sebab ah? Saya pun tidak tahu Tolong beritahu saya Mungkin sebab kekurangan zat galian dalam badan kot Ayah, kesianlah dia ini Bagaimanapun si Hara ini telah dijumpai Meninggal dunia di kediaman dia pada pukul 6 pagi 24 November yang lepas Hal ini telah menjadi viral di seluruh dunia Apa sebab dia bunuh diri? Tapi itu adalah sebabnya Sebelum saya kasih tahu kamu sebab dia Kita belajar dulu balik macam yang saya cakap tadi Kehidupan si Hara ini Kau tidak akan kenal dia Kau tidak akan cinta dia Nama penuh dia ini adalah si Gohara Dia adalah dilahirkan pada Januari 1991 Masih muda ini tau Mudah lagi, ber28 tahun, sudah mati Sayangnya selain daripada itu Dia juga adalah artis yang boleh diketegerikan paling berjaya Yang ada di Korea Dan dia dilahirkan di Gwangju Selatan, South Korea Selatan, South Korea Di South Korea Dan dia telah belajar Di mana dia belajarnya? Dia belajar di Universiti Entah di mana ini? Tidak cari sendirilah Ah, mula-mula si Hara ini Dia memulakan karya dia sebagai seorang penyanyi Dan dia telah meneruskan juga karya dia Bukan dalam bidang nyanyian saja Itu macam-macam saya cakap tadi Dia ini adalah antara artis yang paling berjaya Pernah dilahirkan di Korea Selain dia pandai menyanyi Dia juga pernah berlakon Dia juga pernah terlibat di dalam show Taigo show Bukan show Dia pernah terlibat di dalam show Kita mau tahu personal life dia Secara personal life dia Dia mulakan karya dia Untuk mau jadi lebih cantik Dan untuk mau jadi lebih diminati oleh para peminat dia Go Hara pernah membuat pembedahan gigi Dia pernah membuat pembedahan dentel Dental ini Buat keparapunnya Kalau buat pembedahan dental ini Kita boleh jadi lebih cantik Lebih handsome Nanti lepas ini saya buat gigi Saya lah Gigi saya tidak kurang nih Jadi saya akan buat pembedahan gigi Supaya jadi artis lah mungkin kan Tapi tidak cukup dengan itu Go Hara juga buat pembedahan plastik Untuk dia buat muka dia Malamnya semua itu tidak cukup Tetap juga bunuh diri Tetap juga meninggal dunia Saya cakap ini mungkin saja Ingat Belum ada perkara yang sah Sama ada dia bunuh diri atau tidak Tapi Kebiasaannya artis Korea ini Kalau dijumpai secara Tiba-tiba mengejut kita jumpa dia dan meninggal dunia selalunya disebabkan bunuh diri Apalagi kalau si Go Hara ini Dia pernah ada case Dia sudah ada sejarah percubaan bunuh diri pada August 2019 Baru-baru sejala Tapi kali ini betul-betul jadi Ini bukan main-main Bukan lagi mitos Bukan lagi percubaan Original Jadi sudah Kesihatan dia Rupa-rupanya pada tahun 2018 Si Hara ini pernah mengalami dispress Kau tahu dispress Bukan dispress Bukan Dia pernah mengalami keburungan Sebab Dia Tidak tahu lah Mungkin sebab dia punya popularity Mula mengurang mungkin Tapi yang pentingnya itu adalah pada tahun 2018 Dia mengeluarkan banyak lagu-lagu dia Antara lagu yang terkenal Yang dinyanyikan oleh Go Hara adalah Secret Love Magic of Love Choco Cheap Cookies How About Me Wild Dan Midnight Queen Oke kak yo Itu tidak Jangan marah Siap terpaksa serius Baik Tapi Nah tahu lah bagaimana Mau juga siapa tahu Mungkin sebab Itulah Perbuatan bunuh diri sekarang Sudah jadi trend kan Harap-harap Tidak menjadi trend Untuk Malaysia pula Perhatian kepada semua artis Malaysia Jangan pula kamu bunuh diri Jangan pula kau tiru mau bunuh diri Itu melanggar Peraturan agama kita Eh ya Susah itu kalau kau bunuh diri Pikir-pikirlah Banyak lagi perkara lain Mbak kita boleh buat Kita akan bunuh diri saja Banyak kawan lain Kau selesaikan perkara itu Bukan cara dengan Bunuh diri saja Apalah kau nih Jangan tiru Artis Malaysia Jangan tiru Bukti kayo Pandai gak saya Oke kita teruskan lagi Selain daripada itu Antara kejayaan-kejayaan Yang telah dicapai oleh Go Hara Yalah Dia telah memenangi KBS Entertainment Award Award Kategori Best Female MC Award Dia menang Nomor 1 Pada tahun 2011 Dia pun menang Fifth Man's Choice Award Hot Campus Girl Pun menang SBS Drama Awards Pun dia menang Pada tahun 2013 Dia menang lagi Untuk Saving Day 50 hari Dan Dia menang ini Menang lagi 2015 Dia pun menang lagi Untuk Kategori Apa Single Single Kategori Award Best Challenge Award Dan Best Temo Award Aduh Pemaris bahwa Kemenangan dia ini Tapi itulah sayang Dia sudah bunuh diri Apa boleh buat Tidak Sudahlah Kemenangan dia lepas ini Tinggal jadi Harapan Macam di Malaysia Boleh sudah diberikan Anugerah Datuk ini Lepas mati Biasalah kan Sudah mati Baru dibagi artis Eh Baru dibagi Gelaran Datuk Memang sudah biasa Tapi kalau bunuh diri Tidak tahulah Dapat itu Dia dapat itu Gelaran Datuk Tidak Tapi Yang pasti Dapat gelaran Kesihatan Sebenarnya Perbuatan bunuh diri ini Tidak dapat menyelesaikan Masalah Kau ingat itu Tidak dapat menyelesaikan Masalah Menambah masalah Adalah Yang kau kasih tinggal itu Macam mana Orang tua kau Macam mana Orang yang artis Artis Macam mana Yang lain Peminat kau Macam mana Takkan pokok Kalau kau ada penyakit Lalu cepat-cepat bertobat Cepat-cepat cari Tuhan Cepat-cepat kau jumpa Kaunseling Penyakit ini Atau penyakit Takut ditolak Di orang-orang ini Sudah menular Dalam kebanyakan Artis-artis Terkenal Maksudnya begini saja Penerangan Dia senang saja Diorang takut Untuk tidak diterima Umum Terlampau Sudah terkenal Dia takut Kalau dia nyanyi Tidak orang datang Dia takut Kalau dia nyanyi Tidak orang yang Memuja dia Dia takut Kalau dia punya muka Makin hari makin tua Jadi dia ambil keputusan Untuk selesaikan masalah Dia itu Dia bilang Sebelum orang Tolak dia Dia tolak diri dia Dia bunuh diri Selesai gak tuh Tidak tahulah Ada idol saya dulu juga Kotobain Kau kenal kotobain Dia pun bunuh diri Sebab Bukan kemurungan Kalau dia Dia bilang Aku semua sudah saya dapat Satu lagi yang saya tidak pernah Rasa dia bilang Mati Jadi dia bunuh diri Dia ambil nyawa dia sendiri Salah saya masalah Kau Selesaikan macam mana Tekan bunuh diri juga Itulah berita Tergempar hari ini Jadi Wahai artis Malaysia Jangan kau coba-coba Bunuh diri Nanti kau jadi ikutan Trend bunuh diri ini Kadang-kadang Akan jadi ikutan Hati-hati Sento point Bukan tempat bunuh diri Ingat Aku sayang Tanu semua Kalau aku sayang aku Tekan butang subscribe Percuma sedia itu Itu di bawah Tekan Tekan cepat Tekan Apa kau tunggu lagi Tekan cepat Tekan Terima kasih Kata menonton Aku sayang kamu semua Love you Bye bye Kontroversi Tetap kontroversi Kurangkan itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton